Hai Sobat Bermain Tanah Kembali lagi bersama kami channel Bermain Tanah Kali ini kami akan membagikan video hasil pengalaman kami Hasil eksperimen kami Dalam melakukan sambung pucuk Antara tanaman kebang sepatu dengan tanaman pohon waru Oke jadi sebenarnya pohon waru itu Masih satu genus atau masih satu kerabat Dengan kembang sepatu Yang mana pohon waru itu spesiesnya Hibiscus tilaceus Sedangkan Kembang sepatu Hibiscus rosea Jadi Ini kita terinspirasi dari beberapa orang yang berhasil Menyambung pucuk antara tanaman terong Kalau di tempat saya namanya terong cipuka ya Cepoka Terong yang buahnya seperti terong tapi kecil-kecil bergerombol itu Mirip dengan lonca Tapi dia lebih besar Yang disambung pucukan dengan tanaman terong Atau tanaman bidara Arab Yang disambung dengan tanaman putsa Apel putsa Nah Terus kami berpikir bagaimana jika Pohon waru ini kita gabungkan dengan Kembang sepatu Kan mereka juga masih satu genus Harusnya bisa Dan ternyata memang bisa Setelah kami coba Maka Kami akan membagikan Pengalaman kami Atau membagikan tentang Hasil eksperimen kami Tentang cara Kami dalam melakukan sambung pucuk Tanaman Pohon waru Dengan tanaman Kembang sepatu Oke langsung saja Kita menuju proses-prosesnya Alat dan bahan yang kita gunakan Masih sama dengan Alat-alat dan bahan Dalam melakukan sambung pucuk Jika kalian belum tahu Bisa menonton di video-video kami Sebelumnya ada Itu sambung pucuk Tanaman kebang sepatu juga sama Tapi Kembang sepatu dengan tanaman kebang sepatu Oke Caranya Cukup mudah Pertama kita Pilih Pucuk Dari tanaman kebang sepatu Pucuk mudanya Kita pilih yang bagus Kita pilih Yang kira-kira Usianya itu Mendekati dengan usia Dari tanaman Dari pucuk tanaman Kembang Tanaman pohon waru Maksud kami Tanaman pohon waru Yang akan kita Sebagai Gunakan sebagai Tanaman utamanya Kita potong Menggunakan gunting Lalu kita Potong juga Daunnya Kita buang setengah Dari daunnya Ini Fungsinya untuk Mengurangi penguapan Selanjutnya Kita potong Pucuk Dari Pohon warunya Pilih Pucuk Pohon waru Yang kira-kira Usia Dan ukurannya Atau bentuknya Itu Menyerupai Atau hampir sama Dengan Pucuk Dari Kembang waru Kita potong Belah dua Lalu Kemudian Kita Sayat Pucuk Kembang Sepatunya Setelah Disayat Langsung Saja Di Secepat Mungkin Dimasukkan Jadi Proses ini Harus tetap Tenang Tetapi Juga Cepat Setelah itu Baru Nanti kita Tali Menggunakan Plastik Ini Tali favorit Saya Saya menggunakan Plastik Gula Plastik Gula Yang Dipotong Memanjang Menyerupai Tali Karena Dia Ternyata Cukup Lentur Jadi Mudah Untuk Proses Tali Menali Tali Menggunakan Tali Plastik Ini Tujuannya Selain Untuk Membantu Merekatkan Ini Juga Untuk Melindungi Luka Batang Batang Sambungan Dari Terkenanya Percikan Air Atau Embun Jadi Supaya Tidak Membusuk Nantinya Kita Makanya Ditali Serapat Mungkin Serapih Mungkin Bagaimana Supaya Air Tidak Bisa Merembes Masuk Terus Selain Ditali Kita Juga Menggunakan Plastik Untuk Menyungkup Jadi Penyungkupan Ini Selain Berfungsi Untuk Menjaga Kelembapan Dia Juga Untuk Melindungi Dari Hujan Supaya Air Tidak Masuk Ke Batang Yang Baru Saja Disambung Disungkup Ini Kira Kira Sampai Tanaman Sudah Tidak Layu Lagi Sudah Segar Kembali Batang Dari Sambungannya Itu Atau Saya Biasanya Malah Sampai Keluar Tunas Di Pucuknya Itu Tunas Baru Satu Atau Dua Lay Bakal Daun Jadi Untuk Lebih Amannya Jadi Dinunggu Muncul Tunas Oke Kali 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 Akan Kami Tunjukkan Ini Hasil Sampung Pucuk Kemarin Yang Sudah Menunjukkan Tanda Tanda Positif Ya Ini Sepertinya Akan Berhasil Kita Buka Kita Coba Buka Plastik Sungkup Nah Ini Walaupun Daunnya Telah Berbuburan Semua Tetapi Batangnya Masih Terlihat Segar Ya Masih Terlihat Hijau Jadi Ini Masih Ada Harapan Untuk Hidup Kembali Untuk Keluar Tunas Pucuknya Juga Sudah Anda Bakal Tunas Ini Bisa Kalau Masih Belum Yakin Bisa Disungkup Kembali Atau Jika Cuacanya Mendukung Tidak Terlalu Terik Sebenarnya Bisa Dibuka Kita Coba Buka Sambungan Talinya Ini Juga Sudah Mulai Menyatu Batangnya Sambungan 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 Akan Sambungan Oke Kalau Yang Ini Yang Sudah Ada Daun Sudah Muncul Beberapa Halai Daun Dan sebentar Lagi Ini Sambungan mengeluarkan bakal bunganya oke terima kasih telah menonton video kami kasih lihat jika kalian suka jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar nanti akan kami bantu jawab lalu jangan lupa subscribe channel kami tetap dukung kami tetap ikuti video-video kami selanjutnya salam bermain tanah